Assalamualaikum, halo teman-teman subscriber dimanapun berada Pada video kali ini kita masih membahas seputar aplikasi pinjaman online cepat cair terbaru 2023 Yang pastinya sudah tersedia di playstore ya teman-teman Untuk nama aplikasinya yaitu pinjaman kredit bijak Dan di video kali ini admin akan memberikan tutorial cara daftar di aplikasi kredit bijak Terbaru cepat cair 2023 Bagi teman-teman yang belum tahu caranya silahkan simak video ini sampai selesai Sebelum kita mengajukan pinjamannya disini admin akan memberikan solusi terlebih dahulu Yang pertama pastikan usia kita sudah 18 tahun ke atas Memiliki KTP dan memiliki pekerjaan yang tetap Dan pastinya data diri kita belum tercoret di OJK Agar kredit skor kita tidak rendah ya teman-teman Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan Bagi teman-teman yang belum bergabung Alangga baiknya tekan tombol subscribe dan notifikasinya Agar tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari kami ya teman-teman Oke kita lanjut Kita buka aplikasi pinjaman kredit bijaknya Kita buka Selanjutnya disini ada pernyataan pengukapan Kita klik yakin saja Untuk selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nomor handphone Dan pastikan nomor handphone kita yang masih aktif ya Agar kita mudah mendapatkan kode verifikasinya Oke kita masukkan nomor handphone nya Dan selanjutnya disini kita diminta untuk membuat password ya teman-teman Dari 6 sampai 12 ya Yaitu dari angka huruf ataupun karakter ya Oke kita buat password terlebih dahulu Jika sudah kita klik submit Dan pendaftaran sudah berhasil Untuk limit pinjaman tertinggi disini 5 juta rupiah Dan untuk tenor nya yaitu 180 hari Dan untuk bunga nya 0,05% per hari Selanjutnya disini untuk proses pinjaman hanya 3 menit Selanjutnya kita diminta untuk mengisi sertifikasi identitas Informasi dasar kontak telepon dan juga rekening banknya Oke kita klik oke saja Kita akan ajukan semuanya Kita akan isi ya Dan selanjutnya kita disini diminta untuk foto selfie Dan mengunggah foto KTP bagian depan Untuk limit yang kita dapat disini 1 juta rupiah Dan untuk nama sesuai KTP Sesuai KTP itu terisi otomatis Dan kita hanya mengisi yaitu disini Agama, pendidikan, dan status pernikahan saja Kita isi mulai dari verifikasi wajah dan upload KTP ya Dan jika semuanya sudah terisi seperti ini Kita klik lanjut ya teman-teman Oke kita klik lanjut Dan selanjutnya kita disini untuk mengisi informasi pribadi Dan untuk nominal disini 1 juta 500 ribu rupiah Untuk mengisi alasan pinjaman, pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan bulanan, informasi alamat yaitu kita isi juga informasi alamat lengkapnya Kita mulai isi dari alasan pinjaman Dan kita isi untuk pekerjaannya Kita isi dan selanjutnya itu nama perusahaan Dan selanjutnya penghasil bulanan atau hasil bulanan kita Lalu informasi alamatnya Jika semua informasi pribadi sudah terisi Kita klik lanjut ya teman-teman Langkah selanjutnya kita diminta untuk mengisi kontak darurat yaitu 2 kontak darurat Oke kita isi Jika sudah seperti ini Oke kita klik lanjut Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan informasi bank Jadi kita diminta untuk memasukkan nama dan rekening bank Untuk pencairan limit pinjamannya Oke kita isi nama bank terlebih dahulu Jika sudah mengisi informasi bank Kita klik lanjut Dan disini sedang penilaian kredit Oke teman-teman Disini nominal atau limit yang dapat kita pinjam Yaitu 2 juta rupiah Dan produk yang disediakan yaitu akseleran ya teman-teman Oke kita klik untuk ajukan pinjaman Dan akhirnya disini untuk pengajuan berhasil ya teman-teman Pemberit pinjaman sedang meninjau pinjaman anda Jadi kita tunggu disini yaitu Lambatnya 1x24 jam ya Dan jika kita sudah berhasil Maka saldonya akan masuk ke rekening kita yang sudah kita daftarkan tadi Dan bagi teman-teman yang berminat untuk mengajukan pinjamannya di kredit bijak Silahkan mengajukan Mudah-mudahan berhasil Terima kasih sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini